Dan untuk Di dalamnya Ini modelnya Sedikit kekunuhan sih Ini ya teman-teman Bisa teman-teman lihat dari jauh Modelnya gini saja simple guys Kemudian disana ada bar shopnya Itu ya Ada bar shop Dan disana meja-meja Banyak Cukup simple sih untuk desainnya guys Sekarang Kita tinggal makan Cobain Kesukaan kita berdua guys Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Rifinaldo Channel Oke teman-teman Di video kali ini aku ingin Kulineran dulu Ada tulisan mie nyonyor Jadi aku Ini kesukaan aku ya guys Jadi setiap kali Satu bulan sekali Hampir kesini aku ya teman-teman Sekalian aku Aku istriku juga senang Jadinya Aku buat video kali ini Ingin Apa ya Ingin Satu kulineran Yang kedua Perbagi Inspirasi Desain Kedai Atau Desain Cafe Minimalis ya Tapi ini yang dijual Hanya mie nyonyor Aku akan review sedikit ya Teman-teman Untuk Model Ini aku dipikir jalan Mohon maaf Tadi lupa bawa mic ya Aku akan review Bagaimana Desain untuk Cafe minimalis ini Yang kekinian Kayak gitu ya guys Jadi barangkali teman-teman Ingin Buka usaha Mie nyonyor Atau makanan-makanan pedas Mungkin bisa Jadi inspirasi Buat teman-teman ya guys Oke langsung saja Kita masuk Lihat Di dalamnya Ada apa saja Ini bisa teman-teman Lihat ya Ini bagian depan Simple sih Cuma nama aja Terus Itu model sendela Di sana ya guys Kita lihat Agak jauh Nah itu ya Jadi kita Lewat pintu masuknya Di sebelah sini Nah ini dia ya Baru masuk Kita disambut Dengan Good Place Only Oh ini sudah Sudah datang Nah ini ya guys Mie nyonyornya Jadi Bisa buat Eh mana punya aku Beda level Yes Nah ini ya Ini yang akan kita makan Hari ini Tapi sebelumnya Seperti tadi Teman-teman Barangkali teman-teman Juga pengen Buka usaha Makanan Ini bisa jadi Referensi ya guys Nah itu ya Ini dari kayu aja Loh teman-teman Ya Kalau dari Ini tadi Pintu Kemudian baru masuk Kita disajikan Dengan tulisan Good Place Only Ya Ini ada Tempat uci makan Ada uci tangan Dan juga ada Tumbuhan Sebagai penikmat Wih sayang Gimana Enak Ini kesukaan Terus disana Ini ada Kamar mandi ya Teman-teman Ada kamar mandi Kita lihat Oh enggak Ada tempat sholat Barangkali Mau sholat Juga bisa disini Dan untuk Di dalamnya Ini modelnya Sedikit kekunuhan Sih ya Ini ya teman-teman Bisa teman-teman Lihat dari jauh Kemudiannya gini saja Simple guys Kemudian disana Ada bar shopnya Tuh ya Ada bar shop Dan disana Meja-meja banyak Cukup simple sih Untuk desainnya guys Sekarang Kita Tinggal makan Cobain Kesukaan kita Berdua guys Mami level berapa Mami Astagfirullahaladzim Ini pencinta makan pedas Wajib Untuk nyobain Mie ginian Dan Ini seperti biasa Minumannya ya Teman-teman Es teh Oh iya Untuk Mejanya Ini kita bisa Dari kayu ya Teman-teman Nah Dan model kursinya Juga gini saja Udah simple Ini memang Kekinian sekali ya Teman-teman Ini meskipun Ya gini Tapi kita pewek sekali Untuk duduk Di tempat ginian Nah terus Untuk lantai Lantai sih biasa Gak pake keramik Kemudian Untuk Kombinasinya Bisa pake batu Apa ini sayang Batu pantai Batu pantai Iya batu pantai ya Udah gini aja Ini yang Ini disebelah Ruang-sebelah Ruang utama ya Teman-teman Ini Terus Nah ini bisa teman lihat Disana ada Bar shopnya itu ya Belah sana ada bar shop Dan di belakangnya itu Sudah dapur guys Ini sangat simple sih Kalau teman-teman ada Tanah Dan ada ruangan Ini memang modelnya Jaman sekarang Itu anu ya sayang Apa itu Putih-putih Buatnya Enggak Modelnya itu memang kuno Jadi ini rumah Awalnya sayang Ini rumah Kita desain Desain seperti ini ya Teman-teman Dan menunya semua Tentang mie ya Disini ya Jadi bisa buat Referensi Buat teman-teman Barangkali ingin Buka usaha Nah dan diatasnya Itu juga ada Lampu-lampu itu Untuk mempercantik Kalau malam Ini semuanya hanya kayu Yang hanya disisiki biasa Itu loh Dibersihkan Dikuliti Yang seperti biasa Nah itu ya Di atas Dan temboknya juga Dibuat seperti ini Gak pake keramik Semua teman-teman Itu apa namanya sayang Di atasnya itu Pake apa lidi Tapi itu Di online Kelapa Yang jelas itu Di Sopi Atau Ada ya Bisa teman-teman Barangkali Untuk penambah hiasan Gak gitu Mungkin ini ya Yang kita Review ya Teman-teman Jadi ini kita makan Ada di sebelah Kanan Ruang utama Karena orang utama Ini ada di tembok Sebelah sana Guys Ini kita ada Di sebelah kiri Eh sebelah kanan Oke teman-teman Kita langsung Makan dulu ya Ini istri gue Udah habis selesai Guys Udah selesai duluan Habis duluan Tinggal aku Masih utuh Sekarang kita Cobain Jadi teksturnya Sangat lembut Ya teman-teman Dan Bungunya juga Sangat halus Tapi pedas Ini yang buat Aku tuh suka Kalau mau mie apa Yang buat Suka Ini Buat Bukannya Bukannya Menunya sih Bukannya mie Sekolang Ada sebelah Ada sebelah Pokoknya Makanan-makanan Beginian Yuk Kita Jatuh anak Muda Dan harganya Untuk satu porsi Berapa Kalau harga Tergantung level Dari harga Berapa Tidak lupa Pokoknya Ini Yang level 5 itu 15 Level 5-15 Untuk lagu Bawanya Sampai 10.000 Mungkin Yang Jual Untuk Mie Memang Kebanyakan Kita 10.000 Yang Untuk harga Teman-teman Kalau Ingin Usaha Mie Pedas Ini Memang Targetnya Untuk Enak Muda Jadi Kalau Orang Tua Jangan Coba Coba Langsung Sakit Perut Ini Pertis Ini Pertis Ada Lumayan Pertis Pertis Tidak 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 Juga Bumunya Terasa Banyak Tidak Lihat Ini Punya Istriku Sudah Habis Duluan Airnya Dia Ngabung Bunyaku Aku Juga Kepedes Mantap Teman-teman Jadi Itu Ya Teman-teman Kalian Yang Ingin Buka Usaha Mie 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 pedes Makanan Pedes Mungkin Video ini Bisa Membantu Untuk Represi Teman-teman Sekalian Jadi Ini Simple Kita Hanya Memanfaatkan Rumah Barangkali Ada Yang Dikontrakkan Syukur-syukur Punya Rumah Pribadi Yang Tidak Dipakai Bisa Dibuat Bikin Rumah Makan Dan Targetnya Untuk Menyonyor Ini Memang Anak Mudah Jadi Bisa Teman-teman Tiru Barangkali Punya Mudah Tapi Jangan Lupa Untuk Setiap Usaha Itu Kita Atm Amati Amati Tiru Modifikasi Tidak Harus Plug Dengan Ini Yang Penting Pernah Bilang Kita Sesuaikan Dengan Kemajuan Jaman Saat Ini Mantap Pokoknya Terima kasih Yang sudah Menonton Semoga Sedikit Beranfaat Dan Terhibur Buat Teman-teman Buat Teman-teman Semuanya Sampai jumpa Bye Bye